Selanjutnya pemirsa Abdul Goffar selaku juru kampanye polusi udara dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengutarakan pendapatnya dalam acara Dialektika TVMU. Terkait buruknya polusi udara di ibu kota mulai dari munculnya penyakit, solusi yang dimunculkan mulai dari berpindah ke mobil listrik dan pindah ibu kota yang menurut Goffar merupakan solusi yang kurang maksimal, karena itu tidak menyelesaikan masalah polusi udara. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, dari bulan Januari sampai Juni, ada 600 ribu orang yang terkena infeksi saluran pernafasan akut. Ini kan jadi warning bahwa masalah ini sudah berdampak luas kepada kesehatan masyarakat, sudah mengganggu aktivitas keseharian, dan khususnya kepada kelompok rentan yang tidak pernah dibicarakan, masyarakat miskin kota, lansia, orang dengan penyakit tertentu, anak-anak yang nasibnya dipertaruhkan dengan buruknya kualitas udara di Jakarta. Lalu langkah yang muncul kan kontradiktif, masalahnya polusi udara dari sumber pembangkit listrik, dari kawasan industri, dari transportasi, tapi solusi yang narasi yang muncul itu kan oke mobil listrik, kendaraan listrik tanpa mempertimbangkan hulu hilir dari proses produksi, juga sumber elektrifikasi. Menyambung apa yang disampaikan oleh Buya tadi ya, isu polusi udara ini kemudian ditebengi gitu, jadi justifikasi, oke kita butuh pindah ibu kota negara. Nah ini kami melihat ada argumentasi yang melompat begitu, masalahnya di Jakarta tidak diselesaikan, tapi dengan bilang pindah ibu kota, tapi di Jakartanya sendiri kan masalah akan eksis, tetap eksis gitu, selama tidak diselesaikan. Kan jadi pindah ibu kota itu lari dari persoalan yang seharusnya dipenuhi oleh negara yang punya tanggung jawab untuk mengatasi persoalan itu. Saya pikir itu dulu sih, merespon soal situasi polusi udara dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut kami belum maksimal. Terima kasih telah menonton!